Oke ini cara pasang modul BT biasa ya, modul stereo menjadi ada subwoofernya, modul stereo tapi terasa ada subwoofernya, ya sebenarnya memang ada subwoofernya ya Nah yang jadi masalah itu kita menyeimbangkan kanan dan kiri, nah yang saya uji coba itu pakai modul MP3 bluetooth player biasa, ini udah ada, jadi mesinnya cuma ini udah ada powernya disini juga Mesinnya kecil segini ya, ini katanya 50 watt tapi gak tau nanti, tapi lumayan keras 50 watt juga, jadi memang sepertinya memang 50 watt gitu ya Nah kemudian bagaimana cara pasangnya dan modifikasinya biar suaranya lumayan gelr, gelr, gelr gitu ya, kayak ada subwoofernya, padahal cuma stereo biasa gitu Nah yang pertama disini itu kita tetap pakai speaker subwoofer beneran, jadi ini speaker yang kanan, yang kanan ya ini ya Nah speaker kanan ini memang speaker subwoofer, kemudian saya tambah bass radiator disini, nah ini ada bass radiator, kemudian disini ada subwoofernya Jadi ini bisa frekuensi antara 40 sampai 200 Hz, jadi ini bisa resonansi diantara 40 sampai 200 Hz Kemudian ini untuk yang kanan, disambung sama bagian kanan disini ya, ini yang kanan Kemudian berikutnya, yang kedua itu speaker kirinya Nah tadinya udah saya uji coba ya, jadi cuma speaker ini sama ini tok gitu ya Nah yang kiri itu cuma satu speaker seperti ini, ternyata disini udah keras banget, bassnya itu belum keluar Jadi bass itu lebih berat, intinya bass lebih berat Jadi ini udah keras, tapi bassnya belum der gitu, bassnya belum der Makanya kita butuh subwoofer itu sebenarnya karena bassnya biar disendirikan untuk powernya Nah ini kita akali aja Kita sambung secara seri, untuk yang kiri 2 speaker Jadi ini speaker hidup semua, speaker hidup semua Speaker pasif semua, ini 2, 8 watt 2 dari audac Kemudian kita sambung secara seri, nah sambung seri itu seperti apa Nyambung seri itu seperti ini Jadi yang dari ampli itu kesini, kayak gini Nah ini, kayak gini ya, ini yang dari ampli Kemudian antara ini dan ini disambung Ini dan ini itu disambung, seperti ini Nah kayak gini ya Ini dan ini disambung Nah seperti ini, kemudian yang dari ampli itu sini Nah kayak gitu Ini yang dari ampli gini Dari ampli gini, kemudian tengahnya ini disambung 2 speaker, seperti ini Cuma pakai kabel aja Jadi kita sambung pakai kabel yang plus ke main Yang plus ke main Disini plus, disini main Kemudian plusnya ini plus ampli Main disini main ampli Kira-kira seperti itu Kemudian saya uji coba lagi Ternyata dengan 2 speaker aja ini Midnya itu masih menang Bassnya masih kalah Bassnya masih kalah Jadi ininya suaranya udah keras Bassnya belum keluar Akhirnya kita tambahin lagi Jadi yang disini Plusnya itu kita tambah Ini ada resistornya Nah kayak gini Resistor 5 ohm ya Resistor 5 ohm Sebelum masuk Resistor 5 ohm sebelum masuk ke speaker yang double Jadi untuk yang kiri itu total ada 8 Tambah 8 16 tambah 5 21 ohm Jadi yang kiri ini totalnya 21 ohm Kemudian yang kanan itu 4 ohm 30 watt langsung Nah apakah nanti aman? Sepertinya sih masih aman Secara teori ya Teorinya masih aman Kemudian Ya kira-kira seperti itu Kita coba ya Ini barusan saya coba suaranya udah mantep Mantep Jadi intinya Antak Middlenya itu gak terlalu keras Bassnya tetap keluar Mantep ini udah Biayanya lebih murah Kemudian lebih Iret baterai juga Ini jadi murah banget ya Jadi murah banget Cuma yang penting pakai subwoofer aja untuk speakernya Kemudian cara nyambungnya seperti tadi Nah mantep Mantep Hampir sama suaranya seperti ini ya Hampir sama ini pakai subwoofer Padahal ini enggak Cuma speakernya memang subwoofer Mantep Mantep bos Mantep 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 Oke kira-kira seperti itu Untuk bagaimana cara pasang Amplifier stereo biasa Jadi ada subwoofernya Kalau kita pasang langsung Tetap aja bassnya Masalahnya kurang besar Tapi middlenya udah Keras Kira-kira seperti itu Terima kasih Selamat mencoba Dan semoga sukses selalu Terima kasih